Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini, gue masih di Senayan Trade Center alias STC, di mana toko Tessolus berada di jalan Asia Afrika, pokoknya di Jakarta Pusat. Hari ini gue ingin mereview salah satu unit dari produk APS. Seperti kita ketahui, produk-produk APS itu tentunya adalah produk-produk yang memiliki desain-desain airsoft gun yang cukup menarik, baik itu dari bentuknya ataupun pewarnaannya. Mix-max warnanya itu keren-keren. Nah, gak sabar kan? Mari kita lihat bumper video SGH dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, ini dia kardusnya. Cukup panjang, kalau lo lihat dari kemasannya tentunya nanti lo pasti akan menebak, bahwasannya unit ini juga unit yang cukup panjang. APS, apa ini namanya? Conception. Gile. Masih pakai lama, kita geledah aja isi dari kardus ini. Apa aja yang didapat. Karena cukup besar, jadi kayaknya dari ujung-ujung gak masuk frame nih, kardusnya. Jadi teman-teman, sekarang itu memang udah jamannya digital. Jadi memang di sini tidak ada manual book-nya. Jadi kalau lo mau mencari tahu tentang, apa namanya, unit ini manual book-nya, itu bisa di-scan di sini nih. Tuh. Scan for user manual. Gitu. Lalu, apa lagi? Ini apa ini? Oh, ini teman-teman ada rail. Ini nanti bisa kita attach di handguard-nya. Jadi lumayan asik ya. Dapat 3 rail, teman-teman nih. Nanti kita lihat dari secara dekat. Ada pin. Dan tentunya, satu buah unit APS-nya. Kita bungkan aja. Oke teman-teman. Inilah setelah kita buka dari kemasannya, unit namanya ASR-115X dari APS. Seperti yang gue bilang di awal, bahwasannya unit-unit produksi dari APS itu memang mempunyai mix-match coloring yang cukup menarik. Kontras gitu loh. Ini kayak hitam, sambur sama warna merah. Ada juga yang warna gold. Nah, di sini mostly terbuat dari warna hitam. Dan dikombinasi dengan warna-warna pada bagian-bagian seperti di bagian make release-nya. List pada bagian, apa namanya, magazine-nya. Lalu di outer barrel-nya juga warna merah. Jadi membuat unit ini terkesan, apa ya, futuristik. Tapi tetap sangar dengan warna merahnya. Nggak flat lah. Kebanyakan kan banyak unit-unit yang memang warnanya hanya hitam aja. Nggak ada paduan warna lain. Paling glossy sama, Dove. Tapi kalau dengan ada warna-warna yang kontras, itu membuat unit ini kelihatan yang menarik aja kalau dilihat langsung. Ekecing gitu loh. Unit ini panjangnya sekitar 85 cm lah ya. Cukup panjang. Dan berat ini juga, gue rasa sekitar 3 kg lebih. Kenapa berat seberat itu? Karena menurut gue, ini mostly bahannya terbuat dari bahan metal. Seperti ini. Upper dan lower-nya bodinya nih. Ini buat bahan metal. Lalu ditambah lagi bagian handguard yang cukup panjang. Ini 11 inch dengan model key mode. Lihat, outer barrel-nya aja warna merah. Melebihi dari handguard-nya. Kalau gue lihat tadi, sekilas dari depan nih. Itu inner barrel-nya sampai di ujung dari outer barrel. Jadi gue rasa unit ini bisa digunakan untuk main model sniper. Jangkauannya cukup jauh ya. Handguard-nya 11 inch, outer barrel-nya juga, outer dan inner barrel-nya juga sampai melebihi handguard. Jadi jangkauannya gue rasa jauh. Dan cocok sekali kalau kita pakein optik-optik yang model scope. Yang model-model tele gitu loh. Jadi bisa untuk membidik lawan yang jaraknya jauh dari kita tuh teman-teman. Lihat. Di bagian rail atas ini juga ada number-nya. Tuh, sampai ke ujung belakang. Dan uniknya lagi, lihat bagian front side dan bagian rear side. Itu modelnya miring coy. Gak seperti biasanya modelnya naruhnya tegak gitu kan. Ini menyamping. Jadi sepertinya gaya menembaknya gaya menembak ala-ala apa ya. Jaman-jaman sekarang gitu lah yang model-model begini nih. Tuh. Jadi lu membidiknya dari samping. Gak begini. Tapi ini juga bisa kita bikin tegak aja. Ini hanya contoh kalau kita mau menaruh rear side atau front side-nya secara miring gitu kan. Ini selera aja sih menurut gue. Lalu kita lihat di bagian belakang. Popornya ini cukup menarik karena cukup ringkes ya. Ya kan? Karena menurut gue, karena desain di bagian depan tengah dan bagian depannya ini juga cukup berat sudah. Maksudnya kalau di bagian belakang juga dikasih model bastok atau stok atau popor yang gede. Jadi kelihatannya ini unit kelihatan berat banget. Jadi untuk menyimbangkan menurut gue. Makanya desain bagian belakang ini dibuat yang simple. Gitu. Namun bagian ininya, tubenya ini, itu tidak bisa di-adjustable. Ya, fix seperti ini aja. Gak bisa dimaju-mundurkan. Kan ini menggunakan unit, apa namanya? Menggunakan unit baterai. Jadi ada tempat untuk naruh baterai di bagian popornya. Bukanya gimana? Nah, lihat nih. Di sini ada semacam pin. Kita tekan. Lalu kita putar ke depan. Buka. Nah, di sini ada kabel untuk koneksi ke baterainya, teman-teman. Gitu. Kalau masukin lagi. Ini kita tekan sampai pinya ke dalam nih. Nah, cukup kokoh. Dan di belakangnya sudah ada QD sling. Buat mengkaitkan sling. Nah, di sini ada seperti busa. Gue rasa ini sebagai pengganti cikpet ya. Jadi kalau kita sedang membidik, biasanya kan kita menaruh pipi kita supaya di bagian popor, supaya enak membidiknya ya. Seperti ini misalnya nih. Nah, ini lumayan empuk nih. Jadi kita ngerasa enggak keselip gitu kan. Kalau enggak ada yang bikin apa ya, keset gitu. Tapi kalau dengan ini kita bisa berlama-lama lah. Bisa begini, bisa begini. Tetap enak ada busanya. Lalu di bagian sini juga ada dilapis juga dengan semacam bahan rubber gitu nih, coy. Gitu. Lalu maju lagi ke depan. Ini charging handle-nya sudah terbuat dari bahan metal. Kombinasi warnanya, lihat. Ada merah juga. Hop up, seperti biasa. Lalu di sini tidak ada selektor. Artinya tidak ambidex nih unit. Cuma ada make release-nya. Tapi kalau di sebelahnya, sudah ada selektor. Hanya ada di sebelah bagian... Mana ya? Kiri ya, Ibu. Sebelah bagian, sebentar. Ya, kiri kalian. Teman-teman. Dan ini hanya sebagai pemanis. Apa namanya nih? Bolt catch-nya. Jadi kalau kita tarik nih. Dia nggak bolt lock. Jadi ini tidak bisa digunakan. Misalnya kalau ini bolt lock. Ngunci. Ini kita pencet. Itu untuk menutup bolt cover-nya. Lalu kita maju ke bagian pistol grip. Ini sama seperti biasanya. Pistol grip-pistol grip model M4. M4 style. Sudah ada stripling-nya. Tipis. Terbuat ribuan plastik. Dan. Apalagi. Di atas bolt cover ada. Semacam marking. Kekatakan nggak? Kamera. Marking. Tipis. Itu. Ya kan? Lalu di baliknya kita lihat. Apakah ada marking. Oh ada marking-nya nih. Kalau nggak salah. Seperti marking. Di APS. Sama. Button boot. Dan di bagian handguard-nya. Hanya ada. Bukan marking ya. Semacam. Tulisan aja gitu. Di atas ini. Barcode. Mungkin barcode tadi. Panduan untuk melihat. Apa. Cara-cara kita menggunakan unit ini. Atau membongkar unit ini. Teman-teman. Dan. Unit-nya adalah. Unit dari ASR 115 ini mempunyai pisir. Nih. Front side. Atau rear side-nya. Terbuat dari bahan plastik. Tapi. Dipasangnya miring. Biasanya kan dipasangnya tegak. Nah ini miring. Jadi kalau kita mau. Membidik lawan. Atau target. Ya gaya-gaya aja. Gaya-gaya. Alah-alah anak-anak sekarang tuh. Begini. Miring-miring begini nih. Gitu tuh. Bisa kan begini. Nah kalau ini. Aero side-nya miring ya. Miring begini nembak ya. Tapi ini kita juga bisa. Pindahkan. Tegak lurus. Seperti biasanya. Gitu. Untuk counter barrel sendiri. Terbuat dari bahan metal. Begitu juga dengan flash shader-nya. Warnanya hitam doff. Kita buka dulu nih. Matte-nya. Untuk matte-nya sendiri. Ada desainnya nih. Seperti rongga-rongga begitu. Tadi gue bilang. Diparuh dengan mix warna merah. Dan ini. Sudah high cap. Bisa ada kerekanya. Jadi bisa memuat. Sebanyak 300 BB teman-teman. Dapat 1 mag aja. Lalu. Oh ya. Tadi gue bilang. Di bagian popor. Ada QD sling. Dan pada bagian ini. Tengah ini juga ada. Sling point. Di bagian kiri dan kanan. Jadi ada. Lu punya. Apa namanya. Tempat mengaitkan sling itu. Ada di 2 tempat. Popor. Dan bagian body. Bagian depannya tidak ada sling point. Jadi mungkin lu bisa. Mengaitkan sling. Di bagian ini. Dan sini saja. Gitu coy. Oke. Nah. Tadi gue bilang. Ini teman-teman. Dapat. 3 buah. Rail. Yang bisa. Kita attach. Ke bagian. Handguard nya. Ya kan. Ini kita attach. Ke bagian handguard nya. Jadi lu bisa. Taruh in. Unpack. Ya kan. Atau mungkin laser. Lalu di bawahnya. Bisa lagi taruhin rail. Buat naruh in. Handstop. Atau. Vertical grip. Gitu kan. Jadi. Cukup complete. Paket pembelian dari. APS. AXR 115. X ini. Jadi gue bilang. Ini cukup panjang. Jadi teman-teman. Kalau pingin. Mempunyai unit sniper. Yang menggunakan. AEG. Alias pakai baterai. Jangkongnya juga jauh. Ini bisa jadi salah satu. Apa namanya. Pilihan teman-teman. Untuk memiliki unit sniper. Menurut gue. Gue gak tau. Apakah ini masuk. Golongan DMR atau enggak. Gitu. Tuh. Oke teman-teman. Buat teman-teman. Yang ingin memiliki unit. Dari APS. AXR 115. X ini. Bisa langsung kontak ke. Toysaurus aja nih. Ini kalau gak salah. Unitnya sekitar 7 jutaan lah. Jadi. Gue rasa cukup murah. Dengan harga sekarang. Dengan kondisi sekarang. Seperti ini ya teman-teman. Jadi. Silahkan. Langsung WA atau telepon. Selalu gue cantumin. Nomor telepon. Dan nomor WA nya. Jadi. Jangan nanya-nanya lagi. Oh. Nomor WA nya berapa. Gue harus kontak kemana. Udah selalu. Makanya kalau nonton video itu. Yang lengkap. Ya kan. Kalau gak dijawab. Atau belum dijawab. Mohon bersabar. Kalau mau langsung direspon. Telepon aja. Kan ada nomor teleponnya tuh. Begitu. Oke. Sampai jumpa di video. Review unit. Tosorus. Dan SGH berikutnya. Dadah.